Halo, perkenalkan nama saya Icah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara pengoperasian kasir pintar. Yuk, simak videonya! Ya, setelah kamu melakukan registrasi dan berhasil, selanjutnya kamu melakukan pengoperasian pertama. Tapi sebelumnya banyak yang tanya nih ke aku, gimana sih kasir pintar itu? Apakah bisa melakukan offline atau online atau hanya online saja? Jawabannya adalah bisa dua-duanya. Jadi kamu bisa mengoperasikan secara online, baik itu online maupun offline. Nah, selanjutnya kita ke sini. Pertama-tama yang perlu kamu lakukan adalah melakukan inputan barang kamu. Klik database. Selanjutnya, klik barang. Nah, di sini tempat untuk memasukkan barang-barang yang kamu jual. Contohnya, hasilnya. Nih, klik plus di sini. Masukkan nama. Misalnya kamu mau jual rinso. Berarti masukkan rinso. Selanjutnya, kamu... Di sini ada tulisan pakai stock. Artinya kalau pakai stock, berarti kamu mau hitung stocknya. Kalau misalnya nggak pakai stock, berarti kamu unlimited. Biasanya kalau misalnya yang unlimited itu seperti laundry atau seperti kafe-kafe, rumah makan itu nggak pakai stock. Nah, bisa diatur di sini. Nah, misalnya nih, kita kan rinso pakai stocknya. Nah, tulis aja stocknya ada berapa. Kodenya, kalau yang udah ada barcode-nya, kamu bisa langsung scan. Scan-nya di mana? Nih, klik yang ada gambar barcode-nya ini. Dilanjutkan dengan izinkan. Izinkan kembali. Nah, di sini kamera kamu akan aktif. Nah, setelah kamera aktif, kamu arahkan kameramu ke barcode yang kamu tuju. Selanjutnya, nanti kodenya akan langsung terpasang. Di sini, kalau misalnya kamu nggak punya barcode, kamu bisa memasukkan kode unik apapun. Yang penting beda per barangnya. Karena kalau misalnya sama, nanti barang yang diambil adalah barang yang terakhir. Jadi harus beda ya. Per semua barang. Nggak boleh ada yang sama. Harga dasar. Harga dasar di sini bisa di-inputkan atau tidak di-inputkan. Tapi, kalau misalnya kamu nggak meng-inputkan harga dasar, berarti kamu tidak menghitung modal kamu. Karena harga dasarnya nggak ada. Otomatis modal itu sama dengan keuntungan kamu. Kita ambil contoh Rp5.000. Terus, harga jualnya misalnya Rp5.500. Kategorinya bisa dimasukkan nih. Kalau misalnya kategorinya belum ada, bisa ditambahkan langsung. Misalnya, Rinso itu masuknya deterjen. Nah, di sini bisa dipilih ya. Jadi, nanti kamu langsung bisa memasukkan deterjen di sini. Dan di sini ada tampilan lebih. Kalau tampilan lebih ini, nggak harus sih kamu isi. Tapi, biasanya nih. Kalau misalnya kamu go food atau kamu punya agen, terus ada reseller juga. Biasanya tuh kan harganya beda-beda ya. Harga satuan sama harga reseller, agen, atau dia go food sama yang normal. Nah, kamu bisa meng-inputkannya di sini. Namanya adalah tambah tipe harga atau harga bertingkat. Klik aja. Misalnya nih, Rinso, berarti kan reseller. Kalau misalnya harga reseller, tulis aja di sini. Tulisnya reseller. Nanti, harga satu pisisnya berapa sih? Misalnya kalau misalnya reseller lebih murah dong. Tapi, nggak mungkin kan lebih sama dengan harga beli kamu. Jadi, misalnya aja Rp5.250. Di sini, jumlah minimalnya reseller itu berapa? Misalnya, minimal harus beli 3. Nah, Rp5.250. Gitu ya. Di input. Nah, di sini nanti ada nama reseller. Klik simpan. Nah, ketika berhasil, maka barang satu barang itu akan ter-input di sini. Terus, kembali klik di sini. Nah, selanjutnya adalah data transaksi. selbst. Nah. Nah, nah, nah. 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 Terima kasih telah menonton!